Dan AirAsia telah mengumumkan relokasi ini di laman Twitter mereka mengenai perpindahan operasional dari Terminal 3 ke Terminal 2F untuk penerbangan domestik dan 2E untuk penerbangan internasional. Penumpang disarankan datang 2 jam lebih awal sebelum keberangkatannya. Kemudian website resmi AirAsia juga memuat detail informasinya bahwa dikatakan juga ada staff AirAsia di Terminal 3 sampai tanggal 15 Agustus untuk membantu para penumpang. Untuk informasi lebih lengkap kita telah terhubung dengan Baskoro, Head of Communication AirAsia. Pak Baskoro selamat siang. Selamat siang Mbak Putri. Pak Baskoro tadi pagi dari informasi dari rekan kami di lapangan masih ada beberapa calon penumpang AirAsia yang tidak tahu kepindahan Terminal. Jadi informasi disampaikan melalui apa saja Pak Baskoro? Ada yang tidak menerima SMS katanya? Ya, jadi pada saat kami sudah menerima konfirmasi langsung dari pihak operator bandara PT Angkasa Pura 2 kami langsung memberikan pengumuman kepada penumpang melalui notifikasi email dan juga SMS. Lalu juga kami menyebarkan berita atau informasinya melalui press release ke media nasional dan juga internasional Mbak. Selain itu juga kami mengumumkan terkait dengan kepindahan ini di website dan juga media sosial resmi AirAsia dan juga AirAsia Indonesia. Dan dalam penerbangan, setiap penerbangan yang menuju maupun juga bertolak dari Bandara Internasional Soekarnata kami mengumumkan terkait dengan permindahan operasional terminal ini juga di in-flight dalam penerbangan kami begitu Mbak. Selain itu juga memang kami menempatkan ada informasi outdoor information berlepas Panduk dan Baliho di area sekitar bandara. Pak Baskoro, kalau misalnya dari hari pertama pemindahan ini evaluasinya apa? Apa informasi yang Anda terima dari lapangan? Saat ini memang proses transisinya masih berlanjut ya Mbak ya. Saya pikirkan memang ini masih sangat dini sekali karena memang masih belum berlangsung bahkan satu hari penuh. baru beberapa penerbangan kami saja yang sudah berlangsung yang kami lakukan saat ini adalah kami memastikan bahwa setiap penumpang kami mendapatkan bantuan sebagaimana yang dibutuhkan karena kami juga menerjunkan selain dengan staff darat kami yang memang bertugas pada hari ini kami menerjunkan All Stars, judulkan untuk staff Air Asia ya, sebagai tim relawan untuk membantu penumpang baik itu di terminal 3 yang lama maupun juga di terminal 2I dan 2F. Karena memang yang kami fokuskan saat ini adalah memastikan agar operasional penerbangan tetap berjalan dengan lancar, keselamatan penerbangan juga terjaga dan juga kenyamanan penumpang tetap mendapatkan perhatian sebagaimana seharusnya Mbak. Oke baik, notifikasi yang akan disampaikan oleh Air Asia kepada para penumpang akan dilakukan sampai kapan Pak Baskoro? Masih kami lakukan secara bertahap sesuai dengan keberangkatan penumpang dan sampai beberapa hari ke depan dan tentunya kami akan review terus perkembangannya Mbak. Terkait dengan apa namanya situasi di lapangan juga tentunya. Oke baik, terima kasih Pak Baskoro, Head of Communication Air Asia. Selamat siang.